assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membuat sebuah video singkat tentang cara bagaimana menomot library opengl dan dikonfigurasi terhadap rasa deksi plus plus ini saya membuat tutorial di Windows 11 jika kalian mempunyai laptop atau komputer yang sudah memakai Windows 11 video ini sangat cocok yang pertama kalian harus mempunyai aplikasi deksi plus jika kalian sudah mempunyai aplikasi ini lalu langkah selanjutnya kita harus mendomo sebuah library opengl oke tinggal kita pilih yang ini yang paling atas dan ya webnya akan terpuas lalu disini ada bacaannya download to your disini kita download saja oke kita download jika kalian sudah download kalian pergi ke uang penyimpanan download kalian nah jika kalian sudah mendownload ini tinggal kalian extract here lalu dia akan jadi seperti ini folder ini lalu kalian klik nah inilah yang sudah kalian download tadi oke apa sih itu library opengl library opengl ini adalah 2 library untuk bahasa C++ ini biar kita mudah membuat gambar 2 dimensi 3 dimensi jika tidak ada library ini mungkin program kita tidak akan jalan oke langkah selanjutnya kita akan meng-copy program yang atau delivery yang sudah kita download tadi ke dalam aplikasi deksi plus jika kalian sudah mendownload aplikasinya kalian tinggal pergi ke penyimpanan program kita klik ke dalam aplikasi x86 kalian pilih depth cpp lalu ke min gw 64 nah jika ini kalian pilih yang x86 64 ini lalu ke include dan ke gl udah dan ini lagi ya oke yang tadi file yang sudah kita download kita pilih ke include lalu ke gl nah ini kalian copy kalian paste kan kesini karena sudah saya paste jadi saya tidak perlu lagi oke tinggal kalian test kan lalu kalian kembali lagi ke aplikasi program yang sudah kalian download tadi library nya itu pg clip dan nampak disini kalian block dan kalian copy juga butuh oke itu kita kalau kalian klik kita ke themes oke jika sudah kalian paste kan tinggal langkah terakhir ya itu kalian kembali lagi ke primer yang sudah kalian download pilih yang bin X64 Nah ini kalian copy juga Kalian copy Tapi kalian copynya bukan disini Kalian tinggal nge-block ini Dan kalian hapus Selalu kalian mengetik C Di Windows yang System 32 ini Kalian klik dan dia akan menunjukkan Lalu kalian pastikan Jika sudah kalian pastikan Kalian boleh nge-close Dan kalian pergi ke aplikasi DSC++ nya Kalian buka Disini file yang File New dan project Disini kalian klik Control application Kalian bebas membuat Apa namanya apa Karena disini saya akan membuat Sebuah program Yaitu bergambar titik Jadi saya akan buat Titik Lalu kalian ok kan Dan kalian simpan disini Oke Jika sudah terbuka Dia akan seperti ini Nah langkah selanjutnya Kalian mengklik kanan ini Ke project option Dan ke parameter Nah kalian wajib Mengisi linker ini Nah Apa yang wajib kita isi ini Yaitu Karena saya sudah Ada Jadi tinggal Copy Nama copy nya saja Nah disini kita tinggal Copy yang ini Tinggal kita pastikan Nah jika kalian Blok ada Kalian bisa Ketikkan ini Lalu kalian tekan ok Nah jika sudah Disini kalian block Dan kalian hapus Semua Oke Dan Program nya Bisa kalian Ketik Atau kalian tulis disini Tapi karena disini Saya sudah Membuat program nya Jadi saya tinggal Meng copy Ketikannya saja Tinggal saya copy Oke Lalu saya pastikan disini Nah ini program yang sudah Saya buat Nah Sudah kita pilih Secure Kita compile and run Dan kita set Lagi Kita ganti namanya Kita ganti saja Titik Dua Kita set Oke Dan Hasilnya kan seperti ini ya Simple karena saya cuma buat Titik-titik saja Oke Ini saja yang bisa saya kasih Tutorial nya Menunggu dengan Semanfaat Like Bisa kalian suka Oke Terima kasih Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh